Saking sayangnya Allah pada hambanya, sholat itu tidak dibuat setahun sekali, sepurnipun ingkang kata, sholat itu Allah datengin jenengan, jenengan dateng Allah ketemu. Coba kalau Allah bilang, kamu boleh menghadap saya seumur hidup cuma sekali, yang mudeng nangis, yang mudeng terseksa, yang mudeng itu akan menjadi setengah gila, kangen pol, pengen ketemu, senang kalau ditemani, senang kalau nemani, Allah bilang, engkau naik mati, baru kamu boleh sholat. Gelundung. Tapi kalau kita dibilang seperti itu, nanti cukup setahun sekali kamu sholat, Alhamdulillah. Gandeng gak mudeng. Saking sayangnya Allah buat sholat ini, satu hari lima waktu, masih ditambah yang sunah-sunah, biar apa? Kalau kamu zuhur belum bisa ngerasakan nematnya, mudah-mudahan asar ngerasakan. Kalau asar belum bisa, maghrib. Maghrib belum bisa, isha. Isha belum bisa, subuh. Subuh belum bisa, zuhur. Muter sehari lima, lima waktu. Ditambah sunah-sunah. Ayo belajar ngerasakan. Begitu udah merasakan, subhanallah, seorang sahabat, kakinya mau diamputasi. Ini orang yang sudah tidak diikat sama hawa nafsunya. Punya hawa nafsu, tapi dikendalikan. Ya dikendalikan. Kakinya mau diamputasi karena luka dalam peperangan. Mau diamputasi. Dulu itu belum ada obat bius lokal ataupun interlokal. Bius total itu belum ada obatnya. Jadi pakai ramu-ramuan, dibuat langsung pingsan. Total pingsan. Nah itu nanti siumannya berapa lama juga gak tahu. Karena pakai ramu, ramuan. Dari tumpu dua dan lain sebagainya. Sohabat ini nanya, ini kaki saya harus diamputasi? Iya harus. Kalau tidak nanti bisa menjalar kemana-mana pembusukannya. Bisa mengundang kematian. Sohabat nanya, terus prosesnya gimana? Nanti kamu kami beri ramuan, terus kamu akan pingsan. Kamu gak akan sadar. Kesadaranmu akan hilang. Sohabat tadi nanya lagi, jadi nanti saya akan tidak sadar diri? Iya. Moh. Kok tidak mau bagaimana? Saya tidak mau waktu-waktu saya, ada waktu yang kosong, saya gak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau pas saya gak ingat, nanti saya dicabut sama Allah bagaimana ini? Saya gak ingat sama Allah, mati itu hati saya, mati itu ruh saya. Saya gak mau seperti itu. Dan terus beripun, yaudah, potong saja gergaji langsung, tanpa obat bius. Duh sakit, gak mungkin kuat kamu. Kuat insya Allah, tapi tunggu saya sholat. Nanti waktu saya sholat, silahkan dieksekusi. Keren nih sohabat. Ya tentu sholatnya dengan duduk ya, karena kakinya, luka gitu kan, mau dieksekusi. Sholat, Allahu Akbar. Rampung sholat nanya, udah selesai. Karena nikmatnya sholat. Nafsunya udah bisa dikalahkan, nikmatnya.